Presiden ajukan KSA Umar Sekal Hadi Cahjanto sebagai calon panglima TNI Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staff TNI Angkatan Udara Mar Sekal Hadi Cahjanto sebagai calon panglima baru TNI Menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio yang akan memasuki masa pensiun Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadlizon, Senin, 4 Desember 2017, pagi Adapun Pratikno meninggalkan gedung DPR sekitar pukul 08.50 Surat tadi saya terima dan juga diserahkan langsung kepada PLT Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kami proses Ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin Fadli menambahkan, dalam surat tersebut sekaligus disampaikan bahwa Gatot akan diberhentikan dengan hormat Selanjutnya, surat akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR yang menurut rencana digelar Senin Siang Sesuai mekanisme, surat akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat badan musyawarah, BAMUS Untuk mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan, Fit and Proper Test, oleh komisi terkait Yakni Komisi Ipolitisi Partai Gerindra itu berharap proses dapat diselesaikan sebelum DPR memasuki masa reses pada 13 Desember 2017 Keinginan untuk segera memproses pergantian tersebut juga disampaikan Presiden melalui surat tersebut Dalam surat juga disampaikan keinginan untuk bisa diproses dalam waktu yang tidak lama, katanya Terima kasih Terima kasih